Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SDM Menoa 1, Surabaya Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Sebelum pembelajaran dimulai Marilah kita berdoa bersama-sama Satu, dua, tiga Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidhani ilmah Warzudhani fahmah Firahmatika ya arhamarrohim Alhamdulillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan melaksanakan Pembelajaran PAI Disimak baik-baik ya Di kelas enam ini Di semester pertama Pelajaran pertama Yang bertema Indahnya saling menghormati Di dalam tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam Yang pertama Yang pertama Mampu membaca surat Al-Kafirun dengan partil Yang kedua Mampu memahami makna surat Al-Kafirun Yang terakhir Yaitu Mampu menulis surat Al-Kafirun dengan baik Mari kita baca bersama-sama Bacaan surat Al-Kafirun Bismillahirrahmanirrahim Kul ya ayuhal Kafirun La a'bud ma ta'budun Wala entum abidun maa a'bud Wala an abidun maa abadtum Wala entum abidun maa a'bud Lakum dinukum waliyazim Salakallahul alim Yang artinya Yang pertama Katakanlah Muhammad Hay orang-orang kafir Arti yang kedua Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Ayat yang ketiga artinya Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah Ayat yang keempat Mempunyai arti Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah Yang kelima Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah Ayat yang terakhir Yaitu ayat ke enam Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Dalam surat Al-Kafirun ini Mempunyai kandungan Yang sangat besar Dan mempunyai sebuah cerita Surat Al-Kafirun ini merupakan golongan surat magia Kenapa dikatakan golongan magia? Kenapa pak? Karena Turunnya surat Al-Kafirun sebelum Nabi Muhammad Maksudnya ketika surat Al-Kafirun itu diturunkan Nabi Muhammad masih di kota Mata Surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 Dan mempunyai enam ayat Surat Al-Kafirun diturunkan setara surat Al-Ma'un Surat ini dinamakan surat Al-Kafirun Yang mempunyai arti orang-orang ke-Kafir Latar belakang dari diturunkannya Diturunkannya Latar belakang diturunkannya surat Al-Kafirun Karena ada ajakan orang-orang kafir kurais kepada Rasulullah Untuk apa? Ajakannya untuk menyembah Tuhan berhala Alias Tuhannya orang kafir Yang mereka sembah itu Mereka ingin mengajak Rasulullah SAW Dan para sahabat dan para orang Islam ketika itu Untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir Alias berhala alias patung Dalam waktu satu tahun Baru kemudian orang-orang kafir Akan menyembah Allah juga selama satu tahun Setelah itu Allah menurunkan wahyu Kepada Nabi Muhammad Dan memberi jawaban atas ajakan Yang ditawarkan orang kafir Kepada Nabi Muhammad Yaitu berupa surat Al-Kafirun ini Kalau kita ingin melihat Ceritanya lebih lanjut Maka lihatlah di video ini ya Caranya kita harus men-scan Takutnya nanti kita akan tahu videonya di Youtube ya Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!